udah selesai nih semua bentar lagi beres ini main main potong-potong aja nih nggak ada kawat main potong ajalah juru terakhir malas ngawatin main potong aja harus ada Om ya harus dari kecil harus lentur ya ada kelompok dari nah kalau ngawat ini tuh apa kendalanya ini ya Pak dunia ya Oh gini kan percuma ngawat ini kalau itu benar ngawatin tapi dibentuknya juga iya lebih parik-parik aja bisa lambat betulnya dah yang kalau kawat itu kalau ngawatin itu nanti finishingnya Maksudnya 60% ke atas baru detil ya kalau kayak gini Mas saya pernah mau kadang-kadang main pantol-pantol gitu kan main percuma dibuang juga buat kerangkanya Om ya Hai Nah teman-teman kalau buat desain bonsai jadi untuk kerangkanya jangan buat ribet-ribet banget sekali simpel-ribet aja yang penting lentur tapi tahapnya tetap 1212 virus sableng penek-penek-penek-penek lagi ya ini di belakang kalau Ini kan Sianci, mau tuh bohong? Mau, mau. Bedarnya berikin ya? Ya, kalau berikin kan bisa lihat juga. Kadang-kadang dia mau berulang Sianci, apalagi gini nih. Ini kalau menumbuh. Ada di dunia Sianci. Sianci. Hari ini kita belajar. Ini keren, Pak. Alami. Ini sebetulnya proses masih panjang. Iya. Wah, pengawasan dulu. Ini target berapa sama kota? Tiga ya. Ini bisa ada tonjol. Ini campang gede ya. Kalau basic sih kayak tuin terang ya. Dua batang yang dominan. Beser aja. Ini saya bawain. Teman-teman, hari ini kita belajar. Ya, belajar main potong. Main potong aja. Ini ada yang rimbun. Ini ada yang rimbun nih. Kayak ini dong, bayu. Oh iya. Gampang apa. Pada di sana. Buka. 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 Buka-buka. 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 Cabut aja. Cabut aja. Wah, gini nih. Udah lah. Naik di atas. Sudah. 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 Tepun apa nih? Sencimbul. Ini SS. Biar gini sama teman-teman. Diskusinya. Wah. Teman-teman, hari ini kita belajar. Ya. Diskusi terkait desain bonsai. Jadi, silahnya Om Hujang itu, jangan banyak main kawat. Jadi, banyaknya main potong. Biar dangan ketingnya. Keting itu indah dan bagus. Iya. Ini Sencimbul. Om salam dulu Om. Oke. Oke. Selamat sore. Tropi apa namanya Om? Oh ini, ini tropi khusus tuh. Biar kuduknya gak terlalu kelihatan hitam. Ini juga lebar kan. Aduh. Ini Pak Dey suka nih. Lagi apa. Review saya ya ceritanya nih. Wah. Ini pohon saing simbur nih Pak Dey. Iya. Ini kita lagi bikin flow cabang nih. Hmm. Ada beberapa apa namanya cabang-cabang yang harus dipotong. Pendekin juga. Kayak gini-gini kan. Gitu. Masih yang dilihat ya. Nah saya biasanya kalau ngerjain pohon jarang buru-buru dijadiin. Iya. Tetap kita bikin bertahap. Bikin cabang dulu. Nah cabang. Betul. Tapi ini hebatnya Om ini jarang menggunakan kawat teman-teman. Ini yang kita intip ilmunya dikit nih. Wah juga. Kawat tetap. Satu sisi juga mengemas gitu. Mengemas kawat. Di kerangka maksudnya Om. Iya betul kerangka. Karena sudah finishing itu kan lain lagi cerita. Yang intinya kan kita ngawatiin. Ada orang yang ngawatiin tuh sampai. Ujung gitu kan. Percuma. Kalau belum imbang itu nanti tau dipotong juga. Iya. Ilmat tenaga. Ilmat biaya. Nah ini paling yang. Tapi kalau kawat itu sebenarnya paling efektifnya dimana Om. Penggunaan kawat yang banyak itu. Nanti mau finishing. Biasanya kan kalau bonsai itu. Udah. Anatomi udah lengkap. Cabang ranting. Nah itu udah mulai tuh disebar sama kita. Tapi kalau cuma cabang. Kadang-kadang kayak gini kan. Cuma satu. Lepasin. Lepasin. Nah nanti kita kan bikin dulu flow cabang nih. Di samping batang itu kan cabang juga ada flow nya nih. Iya. Geraknya. Nah saya juga kadang-kadang banyak teman-teman yang kalau. Baru pecah sekali. Baru dipotong sekali. Dipecahin dua. Terkadang nanti terlalu mepet. Kali ini kan bagus nih. Iya. Pecahnya disini nanti nih. Jauh. Kayak gini kalau dipecah langsung pasti nanti. Begitu ada cabang dia nutupin ke badan kan. Iya. Jadi bikin flow dulu kayak gini nih. Ini dibuang. Masih biar kelihatan. Dimensinya betul. Asik. Ini sensible teman-teman. Iya. Sainsimbol Vietnam. Ini yang mikro biar. Bukan ini yang. Ya mikro tapi yang bukan super mikro ya. Yang mikro biasanya. Ini perlu pengelosan dulu. Masih ini masih apa. Masih kecil-kecil nanti. Ini produk Vietnam. Vietnam ini. Dengan rusin. Apa bedanya Vietnam cuma ini? Kalau di. Dulu kan di. Itu banyak pak. Ada. Di Mataram ya. Sainsimbol itu. Cuman daunnya kan agak besar. Ada yang bulat. Ada yang lojong. Ada yang bulat. Ada juga yang. Saya lihat di daerah-daerah. Mana Makassar itu. Di Makassar itu banyak juga yang pelihara asing simbol. Sebenarnya bisa rapat juga. Cuman daunnya agak besar gitu. Ini mah batangnya udah ngeri nih om. Kenapa? Ini udah ngeri ini karakternya bagus sekali. Ya udah ini ya. Udah. Geraknya udah enak peluannya. Ya. Tinggal pemilihan dulu. Perlu pengelosan. Setelah pengelosan ini kan. Baru di ini lagi. Potong ya. Tuh. Potong aja nih. Tuh. Potong aja nih. Potong. Karena kan si cabang udah hampir imbang nih. Nah untuk proses pembesaran ranting. Imbangin ke cabang. Itu nggak perlu di tanah sebetulnya. Satu keunggulan kalau kita main di pot. Mungkin potnya pot besar dulu. Gampang kekontrol. Kalau di tempat gini kan kadang-kadang ya ada kendala orang suka males. Kalau di pot itu lebih mudah sebetulnya. Nah ini kalau proses-proses adalah juga tekniknya nih pade. Jadi kalau pohon. Ini kan bekas di pot. Dengan tujuan akan membesarkan ini sebetulnya. Biar lebih cepat. Sebetulnya di potnya udah cukup. Kayak gini kan belum besar nih. Belum besar ya. Nah ini biasanya kalau dari pot akarnya udah penuh. Itu jangan coba-coba di korek lagi akarnya dirusakin. Apa namanya dipotong lagi. Langsung aja tanam. Nah itu akan lebih cepat. Oh di ground langsung tanam bisa? Langsung aja. Gak usah dipotong dulu gak? Gak usah dipotong dulu jangan. Langsung diturunin. Betul. Itu lebih cepat. Lebih cepat narik. Lebih cepat nariknya. Contoh sancang juga kan? Betul. Kayak sancang-sancang hampir semua umumnya gitu. Cemplungin udah langsung aja. Karena mungkin kalau saya logika gini. Orang udah sesak ya. Iya. Nah udah gak udah gak bernapas istilahnya. Dikasih ruang. Kasih ruang yang luas. Cos. Dia tuh sampai ngucapin terima kasih ya. Kasih pade. Nih teman-teman perhatikan. Wah kerangkanya luar biasa. Ini sedikit lagi ini bisa diangkat ke pot. Iya. Tetap kita buang-buangin yang bagian-bagian tidak terpakai. Jadi konsentrasi ke calon cabang yang terfokus jadinya kan. Selain kita memperlihatkan kerangka cabang. Flow cabang. Nah nanti baru tinggal di ujung-ujungnya kita bikin ranting. Jadi ruang-ruang ini lebih kelihatan. Gerak cabangnya itu. Om kalau posisi begini kira-kira berapa tahun jadi ini? Kalau untuk di ground aja ya. Sebesar gini sekitar. Kalau cabang sebesar gini paling juga setahun. Setahun setengah. Setahun juga bisa nyampe. Tepat. Yang penting yaitu sinarnya harus dapat. Yang bagus. Makanya harus dikurangi daun-daunnya kan. Tuh. Pencahayaan biar full masuk. Tuh. Keren jadi gino. Naturalnya harus alami. Nah cuman ada lagi pada ini. Ada orang yang suka gundulin pohon itu. Ya. Disiangin itu sampai ke ujung nih. Misalkan kayak gini nih. Ini satu garis kan. Duh. Sampai dibabat dia ambilin semua gitu. Itu gak boleh. Nantinya ini akan lemah Pak Dek. Bagusnya kayak gini. Begitu dia ngelos. Di atasnya tuh banyak. Biar aja deh. Betul. Diliarin aja. Kalau mau dibersihin bagian dalamnya aja. Yang tidak terpakai. Atas jangan ya. Betul. Karena itu penarik. Betul. Mudah-mudahan kan sampai pengen rapi di pambat sampai ke ujung. Di gudulin sebelumnya. Itu menghambat gitu. Pertumbuhan. Apalagi jenis-jenis yang duri itu umumnya ya. Terutama yang jenis pohon penduri itu lambat. Kalau digundulin lambat. Bener loh. Saya kemarin kan kikit tak biarin loh. Ya. Yang tak biarin. Cepet ya narik. Iya. Toba kayak mustam digundulin gitu. Disampai ke ujungnya. Udah mandek deh tuh. Kalau sendiri bisa cutting ini kan luar biasa. Ya sebetulnya main cutting. Lebih apa ya. Cuman lama. Bagus emang om. Bukan lebih. Cuman orangnya gak sabar. Main. Kita kontrol pak. Kontrol rutin-rutin. Karena lihat kita tuting tumuh kemana. Kita potong. Dan jelas-jelas hasilnya maksimal. Pasti. Hemat kawat. Betul. Nah ini. Kemudian sentuhan manusianya rekayasanya. Beda. Kalau kita pakai kawat itu kan. Tidak akan bisa membentuk sudut 90 derajat. Tapi kadang-kadang kita perlu sudut-sudut yang 90 derajat kan. Buat sikut gitu ya. Nah tanpa kawat itu bisa. Kalau pakai kawat gak bisa. Bisa. Karena kan dia sifat dengan lengkung. Atau bakal kayak gini. Ini bisa kan naik atas gini. Ini tegukan ini hampir 90 derajat nih. Tapi begitu pakai kawat. Nah ini ada lengkungan. Ya. Bisa drastis lah gitu. Bisa. Nah ini pohon juga ke pohon sensibur. Hati-hati nih biasanya. Namanya ulet bulu paling seneng dia. Berarti insectnya pakai apa? Kalian. Kalau saya itu kan berdasarkan pengalaman dan tempat. Kalau saya di Jakarta itu lebih cenderung pakai kurakron. Kurakron. Cuman bau aja. Tapi ada banyak apa insect lain lah. Lebih efektif ya. Ya. Kalah baunya nih om. Baunya ya. Nah ini dulu. Jadi ini tetep di lost. Buka dong. Ngeri dia ganyom. Ini sudah berpandungan harganya ngeri. Om. Kalau lagi ngelos gini idealnya pohon itu berapa bulan digarap lagi? Kayak gini. Ya. Sampai 5 bulan. Kurang lebih. 5 bulan, 6 bulan. 5 bulan baru kita garap lagi ya. Ya garap lagi. Karena yang penting kan udah dikawatin. Nah dia udah terbentuk. Terawah ya. Betul. Paling kita ngontrol ada cabang-cabang yang diperlukan cabang-cabang baru. Yang kira-kira itu nyodok ya kita harus arahin dari kecil. Karena kalau udah gede itu kan biasanya tepukannya kurang luas Pak Dek. Ini kayak gini nih. Ini kan perlu juga dikawatin nih. Kawatin nih. Satu gitu. Tarik keluar gitu kan. Intinya sih arah cabang itu kalau saya tuh lebih ceru ngebuka keluar. Ya. Itu lebih bagus. Nah jadi teman-teman harus banyak belajar. Kalau terlalu banyak kawat itu hasilnya juga enggak maksimal. Ya ini juga. Kawat juga harus kekontrol. Karena membuat sudut 90 derajat tuh enkawat itu susah. Ya. Jadi tetap kentara. Tekuk enkawat umum ya. Betul. Naturalnya kurang-kurang maksimal. Ini untuk kedepannya teman-teman. Bagaimana kedepannya bonsai-bonsai terlahir dengan natural-natural yang luar biasa. Betul. Nah karena zaman ini kan berkembang terus ya. Betul. Betul. So pasti kita bersenya bagaimana konsep pohon yang luar biasa. Keren. Ya kan pada intinya kalau bonsai itu kan pada akhirnya menghilangkan jejak rekayasa tangan si pebuat. Ya kan. Nah setelah itu tercapai menyerupai alam. Tapi kalau melebihi alam sih nggak mungkin. Nggak mungkin. Menyerupai alam. Menyerupai aja udah bagus gitu kan. Menyerupai aja. Oh ini ada perlu pengawatan lagi? Nggak. Nggak ada. Cuma satu dua aja nanti tinggal main potong kalau ini mah. Ya. Cuma yang kira-kira kelihatan perlu dan itu kaku nggak apa-apa dikawatin. Biasanya kalau pohon-pohon yang bagian dalam itu lemah. Dipakai juga percuma. Nggak ini lemah pasti dia. Karena ketutup yang lain. Betul. Banyak saya pohon. Berapa pohon di sini semua? Banyak juga nih. Yang simburnya udah. Kalau setiap hari siapa ngerawat? Ada Nur. Nur Hadi. Oh. Ada orangnya Pak Serada. Nah ini kan udah ada beberapa. Kita emang kalau bonsai itu nggak bisa sekaligus dijadiin. Dicicil. Pertahap ya? Nggak. Kalau jadi sekaligus mah enak. Cepat bikin bonsai. Karena kan harus gantian mana yang kira-kira perlu dipotong. Yang ini. dikawatin juga. Tidak. Karena ada pohon-pohon tertentu juga. Ada yang pohon memang susah untuk dibikin. Semua dibikin. Uncutting itu pada. Ya. Mungkin kalau pohon-pohon tertentu juga. Pohon-pohon yang sering di Jawa ini. Pohon-pohon apa? Serut ya Pak? Ya. Serut lebih mudah ya. Tapi kadang ini Om. Emang harus dikron dulu. Kalau dia dipot itu ngandek dia Om. Ya. Apalagi kan. Biasanya terlahir dari dongkelan dia banyak kan. Besar dia. Tiba-tiba buat. Ngepen ke atas tuh yang berat. Mudah-mudahan harus pengelawasan lama. Tuh. Mustam sampai ngelos-ngelos begitu. Baik. Saya. Saya ada pengalaman juga anti putih. Ya tergantung dari pengalaman ya. Kayak gini anti putih kan menurut saya. Pertumbuannya kurang bagus dari daunnya. Tapi saya kemarin di Jakarta. Pakai media apa? Saya pakai tanah. Humus gunung. Humus apa? Bambu. Oh. Jadi daun bambu itu kan bagian lapisan bawahnya udah hancur tuh. Dan ada tanahnya. Saya ambil itu. Terus. Sambil campur dengan pasir. Perbandingan saya pakai 40-50. 40-60. 40-60. 40 tanah 60 pasir. Pasir. Nah udah gitu. Dicampur dengan biasa lah ini. Ini untuk media ground apa dipot? Dipot saya. Dipot. Di ground juga sama saya gitu. Anting putih ya? Anting putih. Semuruh. Bagus. Bagus. Yang tadi saya pernah ada anting putri. Itu kebetulan salah satu kolektor Pak Honggo. Dari dulu tuh gak pernah bagus. Dipot tapi pada. Puning. Puning gitu gak pernah stabil. Kemarin saya pakai panah itu. Humus bambu. Untuk tanah bambunya. Dapat diman. Ada di Bogor. Beli di Bogor. Satu kijang. Ya. Udah gitu simpan buat stok. Nah udah kering kan. Udah kering tuh tinggal diayak tuh. Diayak. Diambil yang normalnya ya. Yang sampah-sampahnya kita buat. Karena suka ada. Sampah juga. Kotoran-kotoran ini. Tapi maksimal dong ya? Bagus. Bagus. Wah keren loh. Kita boleh coba. Karena disini di Bali khususnya memang. Ting putih itu. Deminannya kuning. Kuning ya. Karena gini ya. Kalau saya semua tanaman tuh. Ada unsur adus. Ada unsur hara. Ya ya ya. Kalau pasir kan gak ada. Kekuatan pasir itu sebetulnya dia sebagai media. Tapi makanan ini kan begini. Pohon. Kupu. Sekam. Nah. Kalau sekam bakar. Saya jarang pakai. Kenapa? Dia itu kan. Hampir sama dengan pasir malang. Sebetulnya. Gak ada. Mungkin pasir malang ya. Kalau saya. Ini kan dari proses Gunung Merapi. Ada mineralnya. Tapi. Kalau ini udah pernah terbakar juga nih. Apa namanya sekam. Ya. Lebih bagus sekam mentah. Kalau saya. Sekalian. Kalau sekam bakar tuh udah prosesnya mungkin. Steril ya kan udah dibakar. Steril lagi bagus. Tapi orang tergantung juga pengalaman. Oh saya bagus ya. Kita gak bisa nyalahin juga Pak. Kembali ke pengalaman. Ke pengalaman masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Oh di Bali begini. Saya di Jakarta begini. Gak bisa. Cuman kita ada cerita udah. Untuk compare kan. Pengalaman nya nih kan. Siapa tau emang nyambung ya. Ya. Karena itu ada bukti. Betul. Kita bicara kan bicara bukti sekarang. Dan perlu dicoba. Kalau teori mah banyak. Oh begini-begini ya. Namanya teori kan. Harus dicoba. Nah itu temen-temen. Harus mencoba. Tanpa mencoba. Jangan takut mencoba. Jangan pernah takut untuk mengerjaan pohon. Salah itu kita bisa belajar dari kesalahan. Karena tumbuh tetapunnya. Betul. Tapi kalau gak mau belajar ya. Kapan bisanya. Ya susah. Kalau teori kan banyak orang sekarang yang berteori. Yang mau praktek. Langsung praktek kan. Program harus punya. Port itu harus punya. Hasil. Menunggu. Dalam bonsai itu kan pembuktian itu waktu. Nah nanti waktu akan berbicara. Dan hasil karya itu kan satu. Pemampuan untuk berkesenian. Waktu. Ya banyak botaninya. Iya. Waktu kutatnya harus mengerti semua. Kalau enggak ya. Ada yang pincang nantinya. Terutama mungkin buat nyehatin botaninya. Kita harus pendalam pada ini. Gak paham-paham nanti ya. Iya. Mana om dikerjaan lagi? Udah selesai? Udah beres sebetulnya. Cuma tinggal yang kecil-kecil aja. Dikit-kecil besi nanting putri. Banyak-banyak ini masih. Iya. Luar biasa. Kita telusuri. Kebunnya. Semangat. Salam. Terima kasih. Sampai jumpa.